Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya dan kesempatan kali ini saya akan mereview power inverter yaitu merubah tegangan DC to AC untuk tampilan deskuknya seperti ini atau tampilan kemasannya seperti ini bisa diaplikasikan di motor-motor ketika pas motor-motor pas ya untuk supply-supply backup itu juga bisa untuk mereknya sendiri disini ada indikator rating arus sorry ada indikator tegangan kerja ya ini inputnya itu DC 12 volt in antrenya input kemudian outnya itu AC 220 volt dan dayanya itu sekitar seribu Watt AC power untuk tampilannya seperti ini kita buka saja ini bentukan inverternya jadi mereknya toughware power inverter tipe NBQ seribu Watt continuous output lima ribu 500 Watt ya dan input voltage-nya itu 12 volt ini adekannya ini untuk input plus-minus 12 volt kemudian ini outputnya output AC ada selector off indikator power dan volt jika terjadi apa ya trouble atau gangguan atau gangguan ini outputnya ada display 7 segment ya ini mungkin dikata tegangan tegangan kerja mungkin ya nanti kita akan coba kemudian untuk soket-soketnya ini juga sama kayak aki charger ini nanti masuk ke aki atau sistem 12 volt atau sistem 12 volt kemudian kemudian ini untuk kdc check ya Oh ya ya ini biasanya di mobil ini ini di mobil ini jadi dimasukkan aki-aki mobil kemudian ya pot yang kayak inilah ini bisa jadi mobil ini nanti di sambungkan disini seperti itu kalau ini langsung nanti masuk ke aki external ini buat soket-soket tertentu kayak di mobil ini dan outputnya seperti ini nanti kita coba ukur tegangannya ya apakah 220 volt apa enggak kita coba nah untuk sambungannya seperti ini ya jadi sumbernya nanti aki 12 volt karena ini sistemnya input 12 volt inverternya minus kita hubungkan di terminal aki dari belakangnya apa namanya inverter kemudian plusnya kita hubungkan disini oh ini ternyata indikator itu indikator tegangan input ternyata ini sebenarnya nanti kita coba ukur tegangannya pakai AVO disini apakah 220 volt seperti namplatenya kita coba kita lanjut ukurannya teman-teman jadi inputnya itu pakai Aki 12 volt ini ya di 12 volt dia itu terukur di input ini 11,2 kemudian untuk outputnya kita AVO outputnya sekitar Hai 224 volt ini masih bagus ya belum kita bebani coba nanti kita bebani dengan coba ya jadi input dari baterai baterai ini kita rubani ke AC dengan inverter 1000 watt ini dia harusnya lampu ini akan menyala karena apa output dari ini udah saya sambungkan stop kontak disini ya harusnya lampu ini nyala karena tegannya kerja tegangan kerja lampu ini 220 volt kita nyalakan kita coba lagi ya dia menyalakan lama-lama redup karena apa karena arus dari Aki ini ya itu tidak mencukupi dayanya saat tidak dirubah dari DC ke AC dayanya Aki ini tidak mencukupi sehingga cuma sebentar nyalanya mid drop ini nah 9,2 udah mati kan seperti itu temen-temen kita next ke review selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati